Halo, selamat datang kembali di channel ARX kali ini bersama saya Alim Ketar di video-video kemarin mungkin kalian kosan ya dengan rahmat, 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 dan rahmat tapi tidak di video kali ini karena saya akan membahas tentang technical di sebelah kiri saya ini ada satu set PC ini menggunakan Ryzen 5 3600 seperti yang video yang lalu ini pakai juga GPU-nya Radeon 5700 XT yang peok-peok gitu di bodinya di video kali ini saya akan membahas bagaimana memaksimalkan Ryzen 5 3600 kalian untuk dipakai secara daily dengan overclocking tentunya overclocking-nya tidak menggunakan BIOS karena BIOS itu untuk versi yang orangnya agak sedikit advance tentunya jadi saya akan menggunakan software Ryzen Master mungkin bagi kalian akan bertanya-tanya kenapa di video kali ini saya menggunakan casing untuk testbed saya kali ini karena biasanya di video-video sebelumnya saya menggunakan open testbed di mas tech yang ada di sebelah kiri saya untuk testbed di video-video review yang lainnya kenapa saya pakai casing? itu karena asumsi saya kalian menggunakan casing untuk testbed kalian atau partnya PC kalian di rumah ataupun di kantor ketika kalian menggunakan casing otomatis overclocking itu sangat bergantung dengan yang namanya pertama adalah suhu ambient temperatur kemudian air flow dan pooling performance jadi kalau di open testbed itu sangat bergantung yang namanya ambient temperatur dan pooling performance tapi kalau di casing itu juga ada yang namanya air flow jadi kalau misalnya di rumah kalian air flow casing itu tidak seberapa bagus otomatis overclocking performance nya juga tidak akan begitu bagus tentunya itu juga sangat bergantung di testbed kali ini kita menggunakan prosesor Ryzen 5 3600 kemudian motherboard nya menggunakan Gigabyte B450EU Elite untuk memori seperti biasa kita menggunakan Adata XPG Spectrix D41266MHz 16GB Kit untuk GPU kita menggunakan Radion 5700XT untuk SSD kita menggunakan Avoc 480GB SATA 2.5 inci kemudian lower supply kita menggunakan Dermaltic SmartPro RGB 750Watt casing seperti biasa kita menggunakan Charcut Elite Shark CA200G untuk water cooling nya untuk cooling performance kenapa kita pakai water cooling IO, ID cooling Aura Flow 120 ini karena yang 120 itu performa nya tidak jauh beda dengan HSF Tower yang 12 cm meskipun water cooling 120 ini lebih sedikit dingin dibandingkan HSF Tower yang 12 cm tapi asal saya pakai ini mirip-mirip dengan performa HSF yang 12 cm sebelum kita masuk ke tutorial overclocking menggunakan Ryzen Master tentunya kita test dulu bagaimana performa PC ini dalam keadaan default ini PC sudah nyala dan sudah masuk di desktop untuk tahu ini dalam keadaan default processor nya saya buka 2 software ya CPU-Z dan Ryzen Master untuk CPU-Z ini ada di tab CPU untuk kalian bisa lihat clock nya naik turun 4144144166 ini boost clock nya dia lagi jalan jadi tidak akan dia sampai terus di angka 4175 4166 tidak akan disitu tapi dia akan bisa turun lagi di kisaran clock 2Ghz ini saya buka Ryzen Master nya ini ada warning istilahnya kalau kalian mau setting overclocking itu kalian harus rimah resikonya komponen jelas pasti kalau misalnya kalian settingnya aman-aman aja untuk daily tidak langsung kalian setting sampai terlalu kenceng voltage nya ya pasti hardware kalian pasti aman dan kalau misalnya cooling kalian juga proper dengan overclocking yang kalian lakukan ya pasti hardware kalian pasti aman kok ini kalian oke ini sudah masuk disini ada big speed big speed ini ketika prosesor itu dalam keadaan full load ini akan masuk sampai ke berapa giga ini dia masuk di 500Mhz kebacanya di Ryzen Master nya sedangkan di CPU-Z nya ini kebacanya kisaran 2Ghz lebih baik memang kita pakai langsung untuk monitoring nya langsung menggunakan Ryzen Master kita cek seberapa kenceng performa nya ini jadi sebelum kita overclocking kita cek dulu default nya itu seberapa kita pakai 3 software yang pertama software game benchmark benchmark in game kita pakai Forza Horizon 4 kemudian untuk rendering video kita pakai 2 software yang pertama handbrake seperti biasa dari 4K ke 1080p 30fps sama dengan kita pakai software sehari-harinya si mamat dia pakai Premiere Pro ada file nya juga untuk rendering jadi langsung kita aplikasikan di software yang digunakan sehari-hari hasilnya sudah keluar untuk beberapa benchmark nya tentunya kita tidak mungkin ngeluarin langsung sekaligus secara life test bench karena 3 software sekaligus dari Forza Horizon 4 handbrake dan Premiere Pro itu kalau kalian nunggu secara life kalian akan menunggu luar banget kita sudah siapin screenshot untuk hasil benchmarking nya dari Forza Horizon 4 handbrake sampai dengan Premiere Pro untuk hasil Forza Horizon 4 ini dalam keadaan default memori nya 266 MHz untuk average fps nya itu 147 fps tentunya kita tidak meng-highlight hasil average yang dihasilkan dari satu sistem kita yang highlight itu adalah CPU simulation sama CPU render nya untuk hasil CPU simulation nya itu adalah 219 fps average kemudian untuk CPU render nya itu hasilnya 172 fps average nah nantinya kalau kita overclock antara average fps yang dihasilkan dalam satu sistem dan CPU simulation dan CPU render itu juga nanti ada sedikit perubahan cuman yang akan berubah banget itu adalah CPU simulation sama CPU render nya untuk handbrake nya itu average encoding speed nya menghasilkan 52 fps sedangkan untuk Premiere Pro nya rendering speed nya 3 mid 5 detik nanti kita lihat gimana performa nya benar-benar kalau kita overclock processor nya dengan Ryzen Master sebelum kita masuk ke settingan processor menggunakan Ryzen Master tentunya kita setting dulu memori nya untuk running di 3200 karena switch spot nya sebenarnya di Ryzen versi 3000 switch spot nya di 3600 cuman memori adata ini gak bisa running well di 3600 saya udah nyoba berkali-kali seri blue screen nah kalau kita langsung setting ke 3200 dia benar-benar sangat enteng sekali dan gak ribet setting nya ya ini contohnya aja seperti ini kita masuk ke memori setting kemudian SMP saya nyalakan ke profile 1 untuk sistem multiplayer nya langsung aja ke 32 supaya bisa langsung running well di 3200 ini masuk setting nya dan yang paling penting itu adalah voltage nya nah voltage ini untuk menjaga kestabilan sistem kalian ketika high frequency memory tentunya ini saya masukkan ke 1450 karena saya sudah trial and error ini benar-benar bisa running 3200 dengan voltage segini langsung aja kita save kita sudah masuk ke operating system nya kita cek tag memory ini sudah running 3200 sekarang kita langsung masuk ke software AMD Ryzen Master seperti biasa pasti ada warning di depan kalian oke ini ada banyak sekali menu disini mulai di home di bagian home nya tab home kemudian creator mode game mode game mode profile 1 profile 2 import export ini import settingan dan export settingan kita tidak langsung masuk sini kita masuk saja ke bagian home nya bagian profile sorry di bagian profile ini ada 2 profile profile 1 sama profile 2 nah ini ada di profile 1 ada control mode ada default kemudian precation boost overdrive atau BBO kemudian auto overworking dan manual mungkin bagi kalian oh AMD kan sudah ada precation boost overdrive kita sudah ngetes BBO itu kita jalani BBO dengan default hasilnya tidak terlalu signifikan dibandingkan dengan kalau kita setting overclock secara manual manual kita manual saja nah disini ada core section ada CCD0 seperti biasa dalam 1 day itu kan dia punya 2 modul 1 modul isinya 3 core karena dia Ryzen 5 3600 jadi 1 modul itu 3 core jadi kalau 2 berarti 6 core karena dia 6 core 12 straight di sampingnya CCX0 ini ada yang mirror speed 1 of 1 core to all other core of CCX0 jadi kalau kalian disable seperti ini ini kan merah kalau merah seperti ini kalian masukinnya satu persatu jadi kalau ini saya setting 4275 kemudian core2 nya 4275 sampai seterusnya ini untuk mempermudah kalian ini kalian klik sampai dia hijau kemudian CCX1 kalian klik juga sampai dia hijau kemudian kalian masukkan settingan ini pasti dari core1 bisa langsung masuk ke core3 begitu pula dengan di CCX1 nya misal saya setting 4,1 juga dari core4 sampai core6 dia langsung masuk 4,1 kita sudah tes trial and error ini bisa running di 4275 di all core diingat Ryzen 5 3600 itu punya boost clock sebesar 4,2 GHz tapi itu tidak akan running semua core dan running terus sampai sebesar 4,2 GHz karena untuk running segitu otomatis dia butuh voltage yang agak tinggi dan juga kalian harus punya cooling performance yang proper dan itu boost clock tidak running terus 4,2 GHz beda kalau kalian overclock langsung seperti ini runningnya pasti high speednya 4,2 GHz dan tidak turun kalau boost clock itu pasti akan turun ke core yang maksimum ibaratnya core clock yang maksimum yang dia bisa atasi dengan main port yang gigabyte B450 Aura Solid misalnya di settingan dia detectnya misal mentok dari 3,6 misal mentoknya di 3,9 ya sudah runningnya cuma di 3,9 untuk maksimum boost clocknya dan itu pun running segitu terus dia tidak akan bisa mencapai di 4,2 kecuali kalau kalian setting seperti ini itu bisa running high speednya maksimum clocknya running segini dan itu all core tidak hanya beberapa core kalau boost clock itu hanya beberapa core dari core 1 mungkin sampai core 4 core selanjutnya itu clocknya turun dan tidak semuanya dan itu cuma spike seperti ini kayak naik sebentar terus langsung turun kalau kalian overclock secara seperti ini dia stagnan akan seperti itu terus untuk peak core voltage nya ini saya setting ke 1,45 tenang kalau kalian pakai high safe tower 12 cm atau water cooling 120 voltage segini masih bisa di atasi sama cooling kalian langsung kita apply untuk ngecek ini bisa jalan segitu 4,275 atau tidak kita coba langsung running handbrake kemudian kita cek menggunakan suju Z saya buka file nya kemudian ini saya taruh di desktop saja uj test save start input kalian bisa lihat di Ryzen Master ataupun di CPU Z clock nya jalannya 4,2 4,266 MHz jadi settingan kalian ini sudah masuk dan ini lagi running test dengan handbrake untuk encoding dari 4K ke 1080p 30fps kita udah running handbrake nya ternyata sukses jadi settingan yang saya berikan tadi itu berhasil dan tidak bikin komputer kita restart berarti ini stabil langsung aja kita test ke software yang lain tentunya kita sudah melakukan pengujian secara off screen jadi kalau kalian menunggu kita lagi benching all 3 software dari Forza Horizon 4 kemudian Premiere Pro dan handbrake kalian akan menunggu lama jadi kita sudah siapkan screenshot nya untuk Forza Horizon 4 sampai Premiere Pro di Forza Horizon 4 benchmark ingame nya untuk call system ketika kita sudah melakukan overclock di clock 4,275 5 GHz dan memory nya running di 3200 MHz untuk average FPS nya bisa achieve di 153FPS itu all system sampai dengan GPU sedangkan untuk CPU nya CPU simulation dan CPU render itu naik untuk CPU simulation nya di 268 yang tadi itu 200 sekian sebelumnya di default untuk CPU render nya 201 di default nya 176 sekian lumayan kenceng di handbrake nya di default nya dia bisa encoding switch nya running di 52 fps sedangkan ketika kita overclock CPU dan memory nya itu bisa running di 58,8 sampai 59 ini memang di bulatan bisa sampai 59 kalau pembulatan ke atas untuk Premiere Pro nya rendering speed nya turun menjadi 2 menit 43 detik ya bisa dibilang kalau kalian overclock memory dan processor di Ryzen 5 3600 ini itu bisa meningkatkan performa nya berkisar antara 10 sampai 11% dibandingkan kalau kalian pakai dengan performa default nya akan tetapi hasil yang kalian lakukan dengan yang saya jalankan disini mungkin agak sedikit berbeda karena itu bisa menjadi seperti Airflow di dalam casing maupun cooling performance yang kalian gunakan itu tidak sama dengan apa yang saya punya ataupun mungkin clock nya wah mas clock saya kok bisa running nya segini sedangkan memory saya juga bisa running nya segini karena tidak semua hardware itu sama jadi kalau misalnya processor saya bisa running segini sedangkan processor kalian bisa running segitu mungkin itu adalah mentok nya dan juga mungkin cooling performance nya itu juga gak mumpuni atau mungkin Airflow di dalam casing kalian kurang bisa melepaskan panas yang ada di dalam casing jadi kalau misalnya kalian menginginkan batas aman untuk voltage processor itu ya berkisar misal kalau kalian mau voltage di 1475 itu masih aman ya untuk daily tapi kalian harus ingat cooling performance kalian itu pakai apa kalau misalnya kalian pakai ISF 12 cm single tower jangan harap bisa running segitu 1475 dengan clock yang mungkin lebih tinggi dari saya kalian gak bisa mengharapkan itu jadi kalian harus trial and error berapa clock speed yang bisa dicapai mungkin juga dari processor ataupun memory kalian harus trial dengan software yang kalian gunakan sehari-hari mungkin kalian gak enak ya mungkin lagi main kemudian restart ataupun blue screen apa salahnya kalau kalian coba dan kalian gunakan diterapkan di visi kalian sekian video tutorial overclocking menggunakan Ryzen 5 3600 dan AMD Ryzen Master dari kami team ARX kalau kalian suka baca artikel jangan lupa mampir di website kita di arx.co.id dan jika kalian punya instagram jangan lupa pakai poin kita di ARX ID Media dan jika kalian suka dengan video kali ini jangan lupa klik like dan jika kalian punya banyak pertanyaan menggunakan overclocking jangan lupa komen di bawah jangan lupa subscribe karena kita masih butuh subscriber salam utar ciao selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.